Kelas 11 kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 101 lagi ya, kita masuk pada chapter 3, bab 3, yang berjudul Home Sweet Home. Nah, di sini Home Sweet Home ini adalah sebuah idiom ya, yang apa arti idiom itu? Idiom itu adalah serangkaian kata yang artinya tidak bisa diartikan secara harafiah, namun mewakilkan ekspresi tertentu yang tersirat di dalamnya. Apa arti diartikan secara harafiah? Diartikan secara harafiah itu adalah diartikan kata per kata, kalau kita artikan Home Sweet Home ini kata per kata, artinya adalah rumah manis rumah, itu tidak ada artinya ya. Tapi di sini sebagai idiom, dia berarti rumahku surgaku, atau bisa juga sebagai ungkapan betapa senangnya kembalikan. Jadi, rumah itu merupakan tempat terpindah yang kamu miliki. Nah, kita lanjut, can you give us a house tour? Jadi, bisakah kamu menunjukkan ruangan di rumah kamu, ya, tour rumah. Nah, ini kita akan melihat bagaimana rumah si galang di sini, ya, sebagai contohnya. Nah, ini tujuan pembelajaran, kita masuk pada halaman berikutnya, tujuan pembelajaran. Setelah kamu mempelajari bab tiga ini, kamu seharusnya bisa untuk, Yang pertama, menggambarkan ruangan-ruangan di dalam sebuah rumah dan benda-benda yang ada di dalamnya. Yang kedua, membicarakan tentang apa yang dilakukan oleh orang dan apa yang digunakan oleh seseorang untuk membersihkan sebuah rumah. Dan yang ketiga, memberikan instruksi bagaimana melakukan sesuatu. Nah, itu yang akan kamu pelajari pada bab tiga ini. Nah, ini bagannya, chapter tiga, bab tiga, Home Sweet Home, Rumahku, Surgaku. Pada unit pertama, berjudul Rumah Si Galang, membicarakan tentang ruangan-ruangan di dalam sebuah rumah dan benda-benda yang ada dalam ruangan tersebut. Yang unit kedua, My House Course, pekerjaan rumah tangga saya. Jadi, apa yang dikerjakan untuk memelihara sebuah rumah. Apa yang dibicarakan di sini, yaitu membicarakan tentang apa yang dilakukan oleh seseorang dan apa yang digunakan seseorang untuk membersihkan sebuah rumah. Kemudian, pada unit ketiga, mari kita perjelas. Nah, di sini, yang akan kalian pelajari adalah memberikan instruksi bagaimana melakukan sesuatu. Nah, itu bagannya. Kita lanjut pada halaman 103. Unit pertama, My House, Rumah Saya. Nah, di sini ditunjukkan adalah di gambar 31 ini, ini gambar 31, Galang House, Rumah Si Galang. Rumah Si Galang sangat bagus sekali kelihatannya ya. Sangat sederhana dan enak, kayaknya tinggal di sana. Bagian sesi pertama, sampaikan apa yang kamu ketahui. Nah, di sini bagian A, perhatikan pada gambar 32, sebutkan ruangan-ruangan dalam sebuah rumah. Nah, ini rumah si Galang ya. Di gambar 32, ruangan-ruangan di rumah si Galang. Ada ruangan-ruangannya di sini. Nah, itu dia. Kamu lanjut ke bab Dube. Sebutkan ruangan-ruangan di dalam rumah kamu. Ya, lingkari kata-kata di worksheet 31. Ini worksheet 31 ya. Kamu bisa menambahkan ruangan yang lainnya. Nah, untuk kosa katanya, kalau masih ada yang kurang, ragu, kalian bisa lihat pada warbox yang ada pada akhir bab ini. Warbox ini adalah kamus kecil ya. Nah, apa saja ruangan-ruangan yang umum ada pada sebuah rumah, itu ada living room, ruang keluarga. Ya, di sini tempat atau ruang tamu. Tempat duduk-duduk santai, nonton TV, itu segala macam. Kemudian ada yang namanya porch, itu beranda. Kalau di sini kita lihat nih, ini living room. Kemudian ada porch beranda, ini beranda. Kemudian ada kitchen, ada kitchen ya. Ada kitchen, kitchennya di sini, dapur. Kemudian ada attic ya, attic itu loteng. Nah, tentu di atas ya, di bawah atap. Kemudian ada bathroom, ada kamar mandi. Kamar mandi segalang di bawah belakang ini ya. Nah, kemudian ada garase. Nah, garase segalang ini dia ya. Garase itu tempat perkakas-perkakas. Atau mungkin kendaraan yang bisa diletakkan di sana di malam hari. Kemudian ada stairs, ada tangga. Tangga segalang di sini ada tiga buah. Satu, dua, tangga ke garase. Dan tangga ke kamar mandi. Kemudian ada garden, ada taman. Taman di sini tidak diperlihatkan di sini ya. Kemudian ada dining room, ruang makan. Nah, ini di tengah ini ruang makan. Dan kemudian ada bedroom, ruang tidur, tempat tidur. Nah, nampaknya ruang tidur segalang di atas, lantai tiga. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.